Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Dwi Salestoyota Nazmuko Selamat Triadi Apa kabar anda semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Pada video kali ini saya akan mereview untuk Avanza tipe E Penasaran seperti Avanza tipe E? Nah simak terus video ini sampai selesai Nah sekarang kita langsung saja Tapi bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya Tentunya akan memberikan manfaat bagi anda Nah ini tampilan depan untuk mobil Toyota Avanza tipe E Lampu utamanya sudah LED Jadi bayangkan sebuah Avanza tipe E lampu utamanya sudah LED Nah ini kemudian untuk bentuk bumper depannya Itu sangat tegas memberikan kesan garang Setelah itu juga lubang radiator yang besar memberikan dampak pada pendinginan mesin Itu semakin optimal Nah ini tampilan dari depan untuk Avanza tipe E Sangat sporty sekali Avanza E menggunakan mesin 1300cc Kemudian menghasilkan power 98 di 6000rpm Kemudian untuk torsinya 12,4 kgm di 4200rpm Untuk mesin Avanza sendiri sudah menggunakan dual VVT E Ini memberikan pembakaran lebih optimal Sehingga lebih irit bahan bakar Kemudian kita masuk ke bagian samping untuk mobil Avanza E ini Avanza E ini panjangnya 4935mm Tingginya di angka 1665mm Kemudian untuk lebarnya 1730mm Untuk Avanza yang terbaru ini Dimensinya lebih lebar, lebih panjang dibandingkan dengan generasi sebelumnya Kemudian untuk Avanza tipe E menggunakan pelek ring 15 sudah alloy warna silver Setelah kita dari bagian samping Kemudian kita geser ke bagian belakang untuk mobil Avanza tipe E ini Nah kita lihat tampilan dari belakang Begitu mewah Dengan lampu sudah LED Nah ini untuk bentuk lampunya Itu sangat elegan sekali Dan memberikan kesan mewah Sekarang kita masuk ke bagian interior untuk mobil Avanza ini Nah ini untuk door trimnya Itu ada kombinasi dua warna Warna coklat tua dan hitam Kemudian di bagian sandaran tangannya Ada beberapa tombol untuk pengaturan jendela Kemudian untuk Avanza E ini sudah dilengkapi dengan HSA dan VSA Nah bayangkan di kelas Avanza E itu sudah dapat HSA dan VSA Nah ini untuk tampilan setirnya Menggunakan tiga spokes Kemudian sudah dilengkapi juga dengan head unit Layar Kemudian untuk AC nya juga sudah digital Ini untuk Avanza yang tipe E-Matic Dia sudah triptonit Untuk harga Avanza tipe E-Manual sendiri Wilayah Jawa Tengah dan DIY di angka 245 juta Kemudian untuk yang Matic CVT di angka 260 juta rupiah Ini belum termasuk potongan harga belasan juta Jadi untuk Avanza tipe E ini sangat worth it bagi Anda yang ingin membelinya Dengan harga sekitar 200 juta lebih sedikit Anda sudah mendapatkan fitur yang lumayan lengkap Mulai dari lampu depan sudah LED Kemudian dilengkapi dengan HSA dan VSA Kemudian untuk pengaturan kursi joknya Itu juga sudah bisa long sofa mode Jadi memungkinkan Anda untuk beristirahat selonjoran di dalam mobil Itu akan semakin nyaman Nah bagi Anda yang punya budget uang sekitar 200 jutaan Saya sarankan ini sangat worth it untuk dibeli Nah itu review singkat saya untuk Avanza tipe E ini Semoga memberikan manfaat bagi Anda semua Sampai jumpa di video-video selanjutnya Jangan lupa beli mobil Toyota di wilayah Jawa Tengah dan DEJ Dengan saya Dwi Sales Toyota Nazmoco Selamat Riyadi Anda akan mendapatkan pelayanan terbaik dan pastinya harga yang terbaik Sampai jumpa di video selanjutnya